Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing Ingatlah, ini Kamu sangat berarti, istimewa di hati Semangnya rasa ini Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing Ingatlah hari ini Nostalgia Masa berpacara Yang tak dapat terlupakan Terbayang-bayang di mata Lalu putari Pandangan Asik Udah 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 Wah kacau di dalam nih Kenapa Adadan sekarang menyanyikan lagu Nostalgia Karena ada hubungannya dengan cerita hari ini Cerita hari ini adalah akan menceritakan putri malu Dimana hubungannya Perasaan gak ada ya Tapi kita paksa-paksainlah Supaya ini nyambung Pengen tahu kelanjutan putri malu Lihat saja Dari Jagatwayang Ajo saya pusing sekali Memiliki anak dua Dan kedua-duanya memiliki karakter yang berbeda Yang pertama Anak saya sangat Genit Yang kedua Itu sangat pemalu Padahal Saya mau menjodohkan dengan pangeran yang sangat tampan sekali Dia itu pangeran yang ada di kerajaan sebelah Kerajaannya sangat kecil sekali Tapi tidak apa-apa Yang penting bisa menikahi putri saya Pada dimana putri saya Hmm 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 La 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 la... Hmm 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 Lalalalalalala... Mis sage Cheng banget deh papi pake mahkotan seperti itu padahal papi mukanya biasa-biasa aja lho kamu kurang ajar kamu sama papi kamu sendiri ya mana adek kamu tidak tau papi aku kan selalu sendiri aku gak mau bersama adekku yang pemalu itu dia itu pemalu tapi kadang-kadang malu-maluin papi kemarin waktu kondangan ya sama adek aku dia ngambil daging 12 biji tahunnya dagingnya cuma 8 yang 4 nya lajak sama jahe kalau sama adek kamu kamu tidak boleh seperti itu ih papi aku mah sebel sudah sudah sekarang kamu jangan pergi dulu ke hutan kamu tunggu disini karena sekarang akan ada pangeran yang datang pangeran papi iya seharusnya pangeran tapi papi pelesetin pengairan biar kocan sudah datang pangerannya sangat tampan sekali aduh selamat siang hei Baginda Raja Baginda apa kabar Baginda saya baik-baik saja Baginda Raja ya apakah Baginda sudah tahu kedatangan saya datang kesini Baginda saya sudah tahu karena saya diutus sama bapak kamu seorang raja yang ada di negara Hormaniot betul nah kedatangan saya kesini untuk mencari jodoh untuk mendamping saya bagaimana keadaan bapak kamu Sukatma sehat hei raja namanya Sukatma siapa emang jenny 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 iya itu kayak pengiriman iya bagaimana raja apakah disini ada untuk dijodohkan dengan saya sebagai parmeswari saya sudah sudah ada perkenalkan nama anak saya ayo Sylvie kamu masuk iya papi cepetan Sylvie hai ini saya juga banyak harga udah dibuka aja ya halo halo ih kamu cucu banget deh rambutnya panjang pakai jenggot sekarang di atas pakai mahkota ih kumisnya kayak Mahmudin maaf maaf ning maaf ning saya itu cowok bukan tipenya bukan seperti neng apa maunya kamu apa justru itu saya tidak mau kayak begini saya mah ya yang anda lemih aja begitu aku karakternya emang seperti ini aku ditakdirkan menjadi wanita yang sangat genit sekali aku harus menggoda kamu supaya kamu tergoda dengan aku dan kamu bisa menikahi aku sebagai istri yang pemerintah suri nantinya gitu ya mohon maaf tetapi ya bukan saya jua mahal tetapi saya mah tipenya bukan seperti neng agresif begini eh pangeran ya apakah pangeran tidak cocok dengan seperti ini bukannya tidak cocok itu baginda tetapi saya mah pangerannya yang lemah lembut gitu kayak ini mah wah tuh radikal ini mah tapi gimana sih kok pangerannya tidak mau sama aku neng bukannya saya menolak tetapi kalau neng seperti ini saya mah tidak cocok tapi weh anakku sayang kamu dari mana mohon maaf sekali anakku papi harus mencadokkan kakak kamu dengan pangeran yang ada di sebelah sana oh tidak apa-apa papi aku nanti aja nunggu waktu papi wow baginda prabu ya apakah itu anak baginda sebetulnya iya oh kalau begitu anak baginda begitu mempesona buat aku baginda begitu kelihatannya anggun dan berwibawa iiii kok kamu gitu sih bukan begitu neng cuman saya tertarik dengan siapa namanya baginda ini namanya silvi oh silvi dan kakaknya selvi oh silvi ya itu saya tertarik dengan silvi baru melihat juga sudah merasa ada getaran-getaran hati di dalam dada saya tapi dia orangnya pemalu justru itu saya senang orang yang pemalu baginda oh jadi maunya sama silvi betul banginda saya maunya sama silvi aku tidak mau pangeran kenapa tidak mau kamu merah eh seolahnya ceritainya lu-olah lu mau oh iya lu gimana sih aduh sangat ganteng sekali iya kalau aku sih terserah papi ih gimana sih papi kau ada yang menang papi makanya kamu ini jangan genit-genit sekali sama laki-laki kamu itu terlalu agresif eh agresif militer agresif oh iya jadi terbangsa yang dipilih adalah si silvi jadi untuk itu saya tekankan saya yakinkan bahwa pangeran menikah dengan ademu si silvi ini itu dia ade-ade makanya jodoh itu tidak bisa dipaksakan karena cinta adalah takdir oleh karena itu janganlah kita memaksakan kehendak orang lain turutilah kata hati kamu kakek mau kemana kek mau kemana-mana kakek gak ada kek disini gak ada nah itulah nantinya cepot akan menjadi kakek seperti itu untuk itu ade-adek sekian dulu dari ada dan tetap di bukan sekedar wayang terima kasih